Satgas Citarung melalui sektor 7 melakukan patroli sungai Citarung. Selain memantau daerah aliran sungai di Gawasan Balai Endah dan Dayakolot, petugas pun melakukan evaluasi terkait revitalisasi aliran sungai agar banjir dapat teratasi. Dengan menggunakan perahu, petugas TNI dari Kodam 3 Siliwangi melalui sektor 7 Citarung Harum melakukan patroli menyusuri aliran sungai Citarung. Berawal dari kawasan ranca Manjar Balai Endah, petugas melakukan pemantauan permukiman warga menuju ke arah Andir dan Dayakolot. Selain itu, para anggota TNI tersebut pun memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menurut Komandan Sektor 7 Citarung Harum, Kolonel Kaf Purwadi, tidak terlihat banjir di sepanjang aliran sungai dari Balai Endah hingga ke Dayakolot. Namun pihaknya tetap waspada karena intensitas hujan yang tinggi di kawasan Bandung. Selain melakukan pemantauan di aliran sungai, petugas TNI pun melakukan evaluasi hasil pengerukan sungai dari program Citarung Harum. Hal tersebut dilakukan agar dapat diambil langkah untuk mengatasi masalah banjir akibat luapan sungai sehingga warga yang berada di Balai Endah dan Dayakolot dapat terbebas dari masalah banjir.